Jadi beratnya tadi 219 gram ya Nah sekarang coba kita Timbang dia berapa Oh teman-teman alhamdulillah ya Berat badannya naik teman-teman Dari 219 Sekarang menjadi 288 gram Berarti naik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Indoreptile Room Nah teman-teman balik lagi dengan gue Kang Taufik Nah di video kali ini Gue akan Timbang berat badan Salah satu koleksi hewan reptil Kesayangan kita nih Di Indoreptile Room Nah di belakang gue Ini sudah ada rak teman-teman Tapi yang perlu teman-teman tau Ini rak bukan sembarang rak Ya Bukan isinya baju Bukan isinya piring Bukan isinya barang-barang Dan bukan isinya gelas teman-teman Tapi ini isinya Adalah ular teman-teman Ya Ular Wolfhiten Wow Jadi ini salah satu Koleksi hewan reptil kita Yang ada di Indoreptile Room Nah Hari ini Gue akan Timbang si berat badan Si Wolfhiten ini Ya Mungkin teman-teman yang udah nonton video kita sebelumnya Ya Tau Jenisnya apa Dan jumlahnya ada berapa Nah buat teman-teman yang belum nonton Jangan lupa di tonton dulu video kita sebelumnya Nah Nah yang belum subscribe Boleh kali subscribe dulu Biar Gue semangat Memberikan tips-tips tentang Perawatan hewan reptil Ataupun Membahas tentang Seputar hewan reptil Nah teman-teman Penimbangan ini Kita lakukan Di Indoreptile Room ya Itu sebulan sekali Jadi Setiap awal bulan Kita timbang Berat badan si Wolfhiten ini Kenapa Kita selalu timbang Berat badan si Wolfhiten ini Supaya kita bisa Tahu Dan bisa Melihat Perkembangan si Ular-urlar kesayangan kita Jadi misalkan Kalau si Wolfhitennya Berat badannya naik nih Ya berarti itu menandakan Ular kita Sehat dan aman Tentang-tentang Harus kita cek ya Selalu kita cek Selalu kita pantau Nah Terus Kalau misalkan Ketika kita timbang Berat badannya menurun Nah itu harus Diwaspadai teman-teman Karena itu bisa Mengakibatkan Atau bisa Terjadi Penyakit teman-teman Jadi harus kita cek Kenapa ini Berat badannya menurun Misalkan dari bulan Kemarin Kita timbang Berapa ratus gram Nah tapi Di Hari ini Ketika gue timbang Itu menurun Nah itu harus Diwaspadai Dan harus kita cek Kenapa Si ular ini Berat badannya menurun Nah itu Bisa Terjadi Pada ular Balpiton Ada beberapa Kemungkinan Yang pertama Itu adalah Penyakit Teman-teman Jadi Si Bolpahiton Terus Penyakit Jadi penyakit Apa saja Yang Menyerah pada Si bolpahiton Sehingga Berat badannya menurun Nanti Ketika gue timbang Sambil akan Gue jelaskan Penyakit penyakit Apa saja Sehingga Si bolpahiton Berat badannya menurun Nah Yuk teman-teman Kita langsung Timbang Si berat badan Bolpahiton Oleh si hewan reptil Kesayangan Di Indah Reptil Room Buat teman-teman Yuk kita tonton Videonya sampai selesai Yang belum subscribe Di subscribe dulu Nah teman-teman Jadi yang harus kita Persiapkan Untuk menimbang Si Bolpahiton ini Yang pertama adalah Timbangan Teman-teman Coba kita on-kan dulu Posisi harus di 0 ya Kalau udah posisi di 0 Nah tentunya Kalau timbangan Seperti ini Terus kita masukkan Ularnya Ketimbangan Sini Tentunya kan Gak bakal muat Pasti gak mau diom Jadi Kita harus siapkan Tempat ya teman-teman Nah teman-teman Bisa menggunakan box Seperti ini Atau bisa menggunakan Cardo Kita timbang dulu Ini berapa Beratnya Ini kan beratnya 104 gram Nah jadi Caranya seperti ini Teman-teman Jadi Biar kembali lagi ke 0 Disini kan ada tulisan Ter nih Nah Ini kita pencet aja Ter Nah Jadi Kita pencet aja Jadi kembali ke 0 Jadi ini udah Udah kehitung ya Teman-teman ya Jadi misalkan Kalau kita angkat Tuh Ya Dia min 104 Kalau kita taruh lagi Nah dia kembali lagi ke 0 Nah jadi teman-teman Jadi ini yang harus kita persiapkan Untuk menimbang Si Ball Pythonnya Teman-teman Nah kita Timbang Kita cek dulu Ulannya Coba Nah ini ada mas Agung nih Nah ini Berat sebelumnya Bulan kemarin ya Kita timbang itu 219 gram Kita cek sekarang Beratnya ada berapa Nah ini Jenisnya ada Banana Enci Si vanilla nih Ini namanya Jadi beratnya tadi 219 gram ya Nah sekarang Coba kita Timbang dia berapa Oh teman-teman Alhamdulillah ya Berat badannya Naik teman-teman Dari 219 Sekarang Menjadi 288 gram Berarti Naik teman-teman Ya Sambil Kita timbang Sambil cek juga Kesehatan si Ulernya teman-teman Ya Pastikan dia tidak pilak Tidak terkena kutu ya teman-teman Ini alhamdulillah aman Nah jadi ini yang hitam-hitam itu Bukan kutu ya teman-teman Tapi emang ini Motifnya seperti ini Banana Enci Oke boleh Mas Agung Kita Next ke yang kedua Jadi kita berikan lagi ke kandang Ya Ini yang si Vanilla Next kita ada si Muzip ya Nah ini namanya si Nutella Berat sebelumnya itu 196 gram Oh yang tadi Mel ya Atau jantan Yang ini female nih Kita keluarkan dulu dari Heading capnya Dari berapa tadi 196 Sekarang Naik menjadi 289 88 Teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman Jadi Ulernya Semuanya naik Kita cek juga Apakah ada kutu Apakah dia pilek Alhamdulillah aman semua ya teman-teman ya Oke next ke Berikutnya Ini si Nutella Mozief Female Next kita kesih Ini ada Enci pastel Namanya si caramel nih Berat sebelumnya Dia 372 gram Nah Bagus banget ya Motifnya ya Nah Nah teman-teman Alhamdulillah naik juga Dari 372 Sekarang menjadi 465 Bagus banget ya Motifnya Cek juga Ya aman ya Alhamdulillah Nggak ada kutu Nggak pilek Dan nggak sakit Sehat semua Next Ini si Lucy Ini berat sebelumnya Itu Seribu Berapa 1799 Gram Ini Mel ya Masukkan dulu semuanya Nah Sekarang menjadi 1779 Gram Berarti Naiknya lumayan banyak ya teman-teman Berarti naiknya sekitar Eh 1780 Ternyata Berarti naiknya banyak teman-teman Oke Kita cek juga Nggak dapat Ini juga ya Oke Masukkan lagi Kita next Ke si Ini ada si Albino Ya Berat sebelumnya 425 Gram Teman-teman Nah jadi Ini kan ada Beberapa kertas nih teman-teman nih Ada beberapa tulisan Jadi ini bulan sebelumnya lagi Ini bulan kemarin nih Bulan Januari Kita timbang 425 gram Ini female ya Sekarang coba Dia naik ke Berapa Gram Jadi 425 ya Dari 425 Sekarang beratnya menjadi 535 535 535 Teman-teman Mantap Jadi naiknya banyak-banyak ya Nah Cek juga Kesehatannya Aman ya Nggak ada kutu Nggak ada Pilak Dan lain sebagainya Lihat semua ya Terus yang berikutnya Ini ada Siapa itu Si Sekai Pai Ya Oh dibawa teman-teman Kemarin Jadi kita coba Kawinkan dengan Si Champagne Dia berat sebelumnya Itu 1001 gram Teman-teman ya Ini Sekai Si female Kita coba Timbang Jadi Dari 1001 ya Kita pastikan Si badannya Masuk semua Dan Nipas Nah Dilurusin dulu Mas Tuh Dulu masuk Itunya Nah Badannya Ini Dia ke 1065 Berarti Dia naik 54 gram Teman-teman Cek ya Nah Ini bukan Ini bukan kutu ya Teman-teman ya Jadi Emang itu Motifnya Jadi Sehat ya Sehat semua ya Jadi Kemarin itu Kita coba Kawinkan Si Sekai Dengan si Champagne Nah Karena Sudah seharian Kita masukkan Ke kandangnya Lagi aja Nanti kita coba Kawinkan Lagi Nah Kalau yang Untuk Mengawinkan Si Siapa Si Sekai Atau Ball Python Ini Kalau yang Fimalnya Dia harus Mencapai Seribu Lebih Ya Teman-teman Nah Kalau yang Melnya Ini Melnya Nih Champagne Itu Minimal Di 700 gram Teman-teman Nah Dia berat Sebelumnya Itu ada 593 gram Coba Kita cek Sekarang Itu ada Di Berapa Gram Nah Ini Sekarang Beratnya Ada Di 700 Bentar 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 Belum Terurus Ini Saya Ini Ketengah Beratnya Di 713 Teman-teman Alhamdulillah Naik ya Naiknya Banyak Juga Cek Juga Kesehatannya Alhamdulillah aman Semua Teman-teman Ya Cek Jadi Semua Hewan Reptil Yang ada Di Indoreptil Room Jadi Setiap Pagi Dan Sore Kita Cek Teman-teman Jadi Kita Bisa Melihat Perkembangan Atau Kesehatan Si Ular Luber Peton Ini Atau Semua Hewan Reptil Yang ada Di Indoreptil Room Kita Masukkan Lagi Ke Kandang Biarkan Mereka Istirahat Nanti Tadi Kan Udah Tahu Beratnya Berapa Baru Nanti Kita Tempel Lagi Disini Teman-teman Selain Disini Biasanya Kita Tulis Di Buku Teman-teman Jadi Takut Jadi Kita Bisa Lihat Perkembangannya Itu Naiknya Di Bulan Ini Berapa Di Bulan Besok Berapa Atau Di Bulan Sebelum Berapa Teman-teman Jadi Ini Kita Ada 7 Ekor Ada Si Banana Enci Panilla Namanya Si Mozeb Si Nutella Terus Ada Enci Pastel Caramel Ada Juga Si Leokristik Namanya Siklusi Dan Ada Si Bol Python Albino Itu Namanya Si Summer Dan Ada Si Bol Python Pad Itu Si Sky Namanya Dan Ada Champagne Namanya Teman-teman Jadi Kita Simpan Disini Semua Tulisannya Agar Kita Tahu Perkembangan Si Bol Python Ini Beratnya Berapa Alhamdulillah Kita Naik Semua Nah Teman-teman Jadi Itu Tadi Kita Timbang Berat Badan Si Bol Python Teman-teman Nah Jadi Kita Lakukan Penimbangan Ini Sebulan Sekali Kalau Di Indoor Playroom Tapi Teman-teman Misalkan Mau Sebulan Sekali Mau Dua Bulan Sekali Atau Tiga Bulan Sekali Itu Bebas Tapi Biasanya Kita Sebulan Sekali Jadi Kita Tahu Perkembangan Berat Badan Si Bol Python Ini Nah Tadi Alhamdulillah Teman-teman Naik Semuanya Dari Bulan Kemarin Tadinya Berapa Gram Dan Sekarang Naiknya Banyak Teman-teman Nah Itu Menandakan Bahwa Puler Kesayangan Kita Sehat Semuanya Teman-teman Nah Jadi Yang Tadi Gue Bilang Ketika Si Berat Badannya Menurun Itu Ada Beberapa Masalah Teman-teman Bisa Terjadi Sakit Atau Cedera Nah Cedera Bisa Disebabkan Oleh Digitan Tikus Teman-teman Atau Mulutnya Luka Teman-teman Jadi Padahal Memberikan Makan Agar Tidak Terkena Gigitan Si Tikus Atau Si Pakannya Nah Teman-teman Bisa Memberi Makannya Itu Jadi Si Tikus Atau Si Mencit Direndam Dulu Teman-teman Jadi Biar Sampai Dia Lemes Habis Itu Baru Kita Kasih Makan Ke Si Bol Pahit Nah Sebelum Juga Udah Buat Video Tentang Tips Secara Si Ular Bol Piton Yang Belum Tentang Ditonton Videonya Nanti Gue Taruh Di Link Deskripsi Nah Selain Cedla Bisa Terkena Penyakit Teman-teman Bisa Pilak Bisa Terkena Parasit Dan Apa Namanya Bisa Terkena Kutuan Itu Bisa Juga Menyebabkan Si Ularnya Berat Badannya Menurun Jadi Sehingga Dia Membuat Makan Teman-teman Jadi Diusahakan Selalu Kita Cek Si Hewan Reptil Kesayangan Kita Atau Balpaten Kita Cek Apakah Ada Kutunya Atau Enggak Apakah Dia Pilek Atau Enggak Harus Selalu Kita Cek Kalau Misalkan Ada Kutunya Kita Bersihkan Dan Kita Bisa Merentak Dengan Debusan Daun Kiri Teman-teman Nah Selain Terkena Pilek Atau Keluar Lendit Dari Mulutnya Atau Hidungnya Itu Juga Bisa Disebabkan Si Bolpaten Stress Teman-teman Jadi Berat Badan Menurun Juga Bisa Disebabkan Karena Stress Bisa Jadi Mungkin Kayak Berpindah Tempat Misalkan Teman-teman Baru Beli Si Bolpaten Berat Dari Orang Sebelumnya Ketika Di tempat Teman-teman Ya Itu Berat Badannya Menurun Berarti Dia Menandakan Stress Dan Apa Ya Tidak Nyaman Di tempat Yang Baru Nah Diusahakan Untuk Apa Namanya Agar Si Apa Namanya Si Bolpaten Yang Stress Ketika Teman-teman Beli Ya Teman-teman Di Fungsikan Dululah Jangan Sampai Stress Misalkan Baru Beli Teman-teman Bisa Ditaruh Di ruangan Gelap Beberapa Hari Atau Dijauhkan Dari Luluh Lalang Manusia Atau Berisik Berisik Itu Karena Itu Bisa Menyebabkan Si Bolpaten Makin Stress Jadi Diusahakan Kalau teman-teman Baru Beli Teman-teman Bisa Difungsikan Dulu Jadi Biar Beradaptasi Dulu Dengan Lingkungan Barunya Nah Itu Jadi Teman-teman Jadi Berat Badan Menurun Itu Bisa Disebabkan Oleh Penyakit Oleh Cidra Karena Gingitan Si Mencit Ketika Kita Kasih Makan Bisa Terkena Parasit Dan Bisa Juga Karena Stress Teman-teman Nah Teman-teman Itu Jadi Kegiatan Kegiatan Setiap Awal Bulan Untuk Penimbangan Seabal Python Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Baru Pelihara Hewan Reptil Termasuk Seabal Python Semoga Bermanfaat Nah Buat Teman-teman Terima kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Yang Belum Subscribe Disubscribe Dulu Nah Jangan Lupa Juga Teman-teman Di Follow Dan Dicek Instagram Kita Di Indoreptil Room Dan Indoreptil Store Buat Teman-teman Yang Lagi Nyari Hewan Periharaan Yang Lagi Nyari Taktisoris Atau Produk Untuk Hewan Reptil Teman-teman Bisa DM Dan Bisa Check Di Instagram Kita Di Indoreptil Store Nah Disana Akan Ada Promo Promo Setiap Harinya Langsung Aja Di Teman-teman Oke Teman-teman Gue Kang Tau Peek Semoga Bermanfaat Apa Terima kasih Salam Satu Hobi Salam Reptil Lepas Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Bye Bye